Intro Tertemu kembali para sobat teknik sekalian Pada kesempatan hari ini Kita akan melakukan unboxing Salah satu tool Yang cukup familiar di dunia teknik Tool yang ada di depan kita ini adalah Refractometer Refractometer adalah sebuah alat yang biasa kita Kita gunakan untuk mengukur Kadar konsentrasi bahan atau Z Terlarut Pada suatu Larutan Misalnya pada kulen Atau di baterai elektrolit Kebanyakan tool ini Dipakai pada dunia Industri-industri kosmetik Industri-industri oil Kemudian di industri Otomotif Kita juga menggunakan tool Ini ya Refractometer Nah Refractometer ini Pertama kali ditemukan oleh Salah satu ilmuwan dari Jerman Yang bernama Dr. Ernest Ebel Dan ini penemuan Termasuk penemuan di abad 20 ini Yang cukup membantu sekali pada Dunia-dunia industri Nah, sebelum kita menggunakan Refractometer ini Nah, kita coba Kenali dulu bagian-bagian dari Refractometer ini Pada bagian Refractometer ini Ada beberapa bagian ya Yang ingin saya jelaskan disini Pada bagian yang pertama ini Biasa kita sebut dengan Ibis Jadi nanti untuk Lubang kita Melihat refleksi Dari apa yang kita Hasilkan nanti Kemudian Yang nomor 2 ini Adalah mirror tube Ini adalah mirror tube Nanti untuk refleksinya Kesana Terus yang nomor 3 ini Adalah adjustment screw Adjustment screw ini Yang berfungsi nanti Kita untuk kalibrasi ya Jadi tool ini Sebelum kita gunakan Kita cek dulu Kita kalibrasi Nah, nanti cara kalibrasinya Ini akan kita jelaskan kemudian Kemudian Yang nomor 4 ini Adalah cover plate nya Yang nomor 4 ini Cover plate nya Terus yang kelima ini Adalah Terakhir adalah prisma nya Untuk Menaruh Bahan larutan yang ada di prisma Oke lanjut Langsung Kita Akan coba menggunakan Sebelum kita Menggunakan Ini kita langsung Praktekkan pada Pengecekan Pullen di Radiator Colony radiator pada unit Di alat-alat berat kita Yang pertama Sebelum kita gunakan Kita kalibrasi dulu Depan ini kita Di tool ini juga dilengkapi Ada Air ya Air untuk Kalibrasi nya Disini Ada Screw nya Nanti untuk adjustment nya Adjustment screw nya Disini Kemudian ini adalah Pivot nya Nanti kita buat Ngambil Apa namanya Bahan yang apa yang mau kita tes Ini kalau kita di dunia Industri otomotif Kebanyakan tool ini kita gunakan Untuk Mengecekan Berat jenis Dari Elektrolit baterai Atau Bisa disebut dengan air baterai Atau Kita mengecek dari Coolen ya Mengecek coolen Kalau coolen itu masih layak pakai Atau tidak Nanti Tolak kukurnya Salah satunya kita bisa gunakan Dari Refractometer ini Oke langsung Kita lakukan Pengejasan Kalibrasi dulu ya Kalibrasi kita gunakan Kalau memang ini sudah tidak ada Atau habis Kita bisa gunakan Air Murni ya Air murni Kita bisa gunakan Kita taruh Airnya di atas prisma Misalkan ini Dipenuhi Dipenuhi Airnya di prismanya Kemudian setelah itu Kita tutup secara perlahan Cover plate nya Nah Kemudian kita Lihat di Lewat sini Nah Pastikan ini kita ada Karena ini Refractometer Ada bias cahaya Pastikan kita mau ceknya Di cahaya yang Ada cahaya terang ya Disini ya Nah kita coba Langsung Kita tes langsung Dari Kamera Kameranya Berlangsung Nah Sudah Param Kamera ini Kita lihat-lihat Waterline Paling bawah 0 Nah Kalau ada waterline Paling bawah 0 Kalau itu Menyatakan bahwasanya Ini telah terkalibrasi Dengan bagus Kalau posisi nya Udah di atas 0 Atau di bawah 0 Kita bisa lakukan Adjustment ya Pada Kalibrasi nya Tadi kita bisa lakukan Adjustment nya Oke Nah Setelah menyatakan Posisi di 0 Berarti telurnya sudah Oke Dan siap kita gunakan Caranya Kita bersihkan kembali Pada area prisma nya Dari Airnya tadi ya Kita bersihkan kembali Di cover nya juga Nah Kemudian Kita Ambil bahan yang akan Mau kita cek Nah Ini kita adalah Pengecekan coolant Coolant dari radiator Apakah masih Coolant ini masih layak Dipakai Atau harus dilakukan Penggantian Ini Kenapa kok Coolant nya warnanya Hijau Nah Padahal di pasaran ada Coolant yang warnanya Merah juga Nah untuk coolant Nanti akan kita Jelaskan di video berikutnya Kita Ambil dulu Sample nya Coolant Kita Taruh di prisma Kita penuhin ya Plisma nya Kita akan Memenuhi semua Plisma nya Nah Kemudian kita Tetap cover nya Oke Kita Penuhin dulu Nah Kita lakukan Pengecekan lagi Nah Dari pengecekan itu Kita bisa ketahui Dari prisma nya Sudah Posisinya ada Di 20 Minus 20 Minus 20 Minus 20 Ya Itu ada 3 garis Posisi paling kiri Untuk pengecekan elektrolit baterai Nah Posisi yang paling tengah Yang kita gunakan Yang posisi yang tengah ya Posisi tengah Posisi tengahnya itu Untuk mengecek Kadar Apa Kadar untuk di Coolant Air coolant nya Kadar kepekatan dari Si coolant nya Apa yang masih saya pakai Karena masih si minus 20 Derajat Minus 20 Itu Masih bagus ya Karena standarnya adalah Di Minus 10 Di bawah minus 10 Berarti kita harus lakukan Penggantian dari Coolant Itu untuk di Coolant Air radiator Nah Ini berarti Kondisi coolant kita Masih bagus Dan masih layak pakai Jadi Kegunaan alat ini Salah satunya adalah Untuk mengambil keputusan Bahasanya penggantian coolant itu Masih bagus Atau layak pakai Atau tidak Setelah satunya dengan Menggunakan arat Faktometer Jadi kita bisa Memaksimalkan Fungsi dari Coolant Yang biasa kita gunakan Untuk engine Agar engine Bisa Pakai sesuai dengan Umur rencana Setelah kita pakai Perawatannya Jangan lupa Setelah itu Kita bersihkan area Prisma dan Cover nya Dan kita bersihkan Semuanya dari Tempelan Apapun yang ada di Mungkin ada kotor Sebagai macam Kita lakukan perawatan Secara baik Jadi Salah satunya Tool ini bisa Kita pakai Sesuai dengan Umur rencana Dan Tujuan untuk Penggunaan Tool ini Pada Coolant radiator Kita bisa Memaksimalkan Coolant system pada engine Sehingga engine Bisa kita pakai Sesuai dengan Umur rencana Sekian terima kasih Semoga bisa Bermanfaat Nantikan di video Berikutnya Kita akan coba cek Penggunaan Tool refaktometer Pada baterai elektrolit Terima kasih Salam sehat Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati